Beliau itu adalah orang baik, orang yang berdedikasi tinggi Menurut saya, kalau beliau itu dicopot, ya yang rugi bukannya beliau Kita semua yang rugi Alhamdulillah pororawuh, ternyata diberhentikan dari ketua PW Malik koper ketemu kopler Jangan buka lapak sendiri-sendiri PW, PC, maupun MVC dan Ranting benar-benar mengerti apa yang telah menjadi kebijakan PBNO di era Kiai Miftahul Ahyar dan Kusyahya ini PNU hari ini, menurut saya telah memperolitaskan pejabat dan komisaris daripada Kiai Pemberhentian Kiai Marzuki, yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi BPNU sendiri Berbahaya, bahkan bisa jadi pemecatan ini mengarah kepada MLB Nusawaroh, Abnu Tamar, luar biasa Kenapa tidak bisa memperolitaskan pejabat dan Kusyahya ini diberhentikan dari ketua PW Kusyahya ini diberhentikan oleh Barat-Kusyahya ini terjadi jadi terjadi mau halangi kaya ngopo ya tetap ter jadi lep pengeran gak ngarep nih gak kira ter jadi diterima mawon lan pengeran ramungkin dolim laisabidholla millilabi orang mungkin pengeran dolim tenggini kawu kawu kawulone alhamdulillah pororawuh ternyata diberhentikan dari ketua HPW malih koper ketemu kopler bianra koper-koper ketemu calon-calon pemuda ahli surga nih sababu jannah tipek hikmai nggak kalau roh esam mengatakan jangan lu jangan Bukalapak sendiri-sendiri itu itu maksudnya ya jangan Bukalapak sendiri-sendiri jangan Bukalapak itu artinya artinya apa kita bila diperlukan memang melakukan aliansi-aliansi dengan berbagai pihak dalam rangka dalam rangka memperjuangkan kepentingan-kepentingan warga NU kalau mau minta bocoran ya nantilah seputar lagi saya habis dari sini PW PC maupun MVC dan ranting dan terus ke bawah anak ranting benar-benar mengerti apa yang telah menjadi kebijakan PBNU di era Kiai Miftahul Akyar dan Gus Yahya ini apa itu yang pertama semua turut serta mensukseskan program transformasi tata kelola perkumpulan dan juga manajemen perkumpulan Hai tetes kulah beton nate tersisa kados kusah saya wadzina NU terlibat politik buat dan itu buatan wilayah kulah Hai sekali saingan beli pulau menangkulah katusnya mokibine kataku loh ya pergi pergi ngambak ini nak kepingin darahnya tawaduk yang ngaku nak tawaduk melipu yang ngaku tawaduk serendrede kok melipu rabar-bar ini bukan di luas kalau punya Nibu bayi masefo nuk tiang sedang bahagul lah nih bahagul nih diurian bayi seneng ngaji seneng tenang nanti buka putunya benteng artis Hai nanti yang sedang ini gaya tak nukayanya di Jombang Jakarta nukayah dan gaya diang sedang Riz BPNU hari ini menurut saya telah Memprioritaskan pejabat dan komisaris daripada Kiai Yang kedua BPNO telah merendahkan NO Dengan Dengan Menjadi stempel kekuasaan Saya kira pemecatan Kemar Sugi Ini adalah puncak dari konspirasi yang terjadi Antara Orang lama BPNO Yang memang sejak awal Tidak nyaman dengan keberadaan Kemar Sugi Mustamar Yang kemudian hari ini bertemu dengan Kepentingan Pribadi Kepentingan golongan Oleh beberapa oknum Di BPNO Tidak lama setelah Kiai Marzuki Mustamar Terpilih Menjadi Ketua BPNO Bahkan kalau tidak salah Sebelum dilantik Itu sudah Ada Satu juara Ini orang Ini orang lama Yang Mengembuskan isu-isu yang negatif Itu bahkan sebelum dilantik Karena kebetulan dilantiknya di tempat kami Di Pondok Denanyan Dan setelah itu juga banyak Insiden-insiden Yang dipolitisasi Atau mungkin dalam bahasa Sekarang ini Kemi masih itu sering Dikriminalisasi Oleh oknum tertentu Di PWN Itu sudah kami merasakan Sejak awal Tapi semuanya Bisa kita bendung Karena Kekompakan Kebersamaan Ada di internal NO Yang Di internal PWN Yang digawangi oleh Kader-kader Dari Poli Pesantren Karena saat itu Ada Gus Kausar Ada Gus Reza Ada Kami Ada Gus Kholil Dan setelah kiri Yang semuanya kompat Untuk memback up penuh Terhadap Keberadaan Kiai Marzuki Pemberhentian Kiai Marzuki Yang rugi Bukan Kiai Marzuki Yang rugi BPNU sendiri Orang sehebat Kiai Marzuki Masa diberhentikan Tidak ada Di NU kultur Pemberhentian Jadi yang rugi Just BPNU Menurut saya Bukan urusan saya Tapi saya Sebagai orang NU Lahir besar Di NU Gak ada Di NU Kecuali sekarang Ini pemberhentian Pemberhentian Makanya yang rugi Bukan Kiai Marzuki Yang rugi BPNU Gak ada pengaruhnya Nanti Saya kira betul Apa yang disampaikan Cak Imin Bahwa Pemecatan yang dilakukan Oleh Gus Yahya Dan jajarannya Dari BPNU Kepada beberapa Tokoh Yang ada Di struktural PW Ataupun PC Itu justru Merugikan BPNU sendiri Kenapa? Karena tokoh-tokoh Yang ada Di struktural itu Mereka adalah Khidmah Mereka berjuang Mengerahkan seluruh Tenaga Fikirannya Untuk NU Dan kontribusinya Luar biasa Wabil khusus Kei Mustamar Ini adalah simbol Dari kekuatan Di Jawa Timur Beliau adalah Ideolog Dari NU Yang sudah diakui Lihat di Misalkan Instagram Nahdlatul ulama Di medsosnya Kita bisa lihat Bagaimana Itu dirujak Oleh netizen Bagaimana Respon Dari seluruh Orang itu Mendukung terhadap Kim Mustamar Bahkan banyak sekali Orang yang Membuat Apa ya Templet Saya di belakang Kim Mustamar Itu banyak sekali Jadi para Mujibinnya Tidak menerima ini Dan itu Akan sangat berbahaya Bahkan bisa jadi Ya Pemecatan ini Mengarah kepada MLB Musawarok Muhtamar Luar biasa Kalau kasus Kim Mustamar Ini Saya lihat Membuat Semua pengurus PW dan PC Ada rasa ketakutan Merasa tertekan Dengan presur ini Bisa jadi Itu berbalik Menjadi sebuah Gerakan Moral Untuk Melakukan Muhtamar Luar biasa Untuk menurunkan Bus Yahya Dan saya Saya mendapatkan Informasi-informasi Tadi Yang sudah mulai Berbicara tentang MLB Dan jelas-jelas Di Metsos Sudah mendapatkan Dukungan Luas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita jumpa lagi Di channel Nafas Pembaruan Para sahabat sekalian Buntut C.H.J. Marzuki Mustamar Dilengserkan Dari jabatan Ketua PWNU Jawa Timur Atau Jatim PBNU Dituding penuh Konspirasi Kepalsuan Dan minim Kejujuran Banyak Konspirasi Kepalsuan Dan muram Kejujuran Kata mantan Wakil Ketua PWNU Jatim K.H.J. Abdussalam Sohib Atau biasa disebut Gus Salam Tujuh pendiri NU K.H.J. Bisri Sang Syuri Ini menyebut Pencopotan K.H.J. Marzuki Mustamar Dari jabatan Ketua PWNU Jatim Merupakan Konspirasi Gus Salam Mengatakan PBNU Tidak pernah Melibatkan Ketua PWNU Jatim K.H.J. Marzuki Mustamar Selama ini Terutama Saat koordinasi Dengan PCU Kabupaten Dan Kota Harus dipahami Bahwa PBNU Berulang kali Melaksanakan Koordinasi PCNU Sejatim Tanpa Melibatkan K.H.J. Marzuki PBNU Hanya melibatkan Sekretaris PWNU Jatim Yang notabene Orang yang dikenalikan PBNU Ujarnya Jadi Upaya Pencopotan Dan Pemberhentian K.H.J. Marzuki Adalah Desain Awal Dan Konspirasi Di PBNU Dan PWNU Yang Tidak Mengendaki K.H.J. Marzuki Jadi Ketua PWNU Kata Saudara Sepupu Gus Dur Ini Wakil Ketua Pimpinan Pusat Terhobito Mahid Islamiyah Atau Asosiasi Pondok Pesantren Se-Indonesia K.H.J. Imam Zazuli Menilai Pemberhentian K.H.J. Marzuki Sangat Keterlaluan Sebab K.H.J. Sepuh Yang Mendedikasikan Seluruh Hidupnya Untuk Warga NU Ini Dipermainkan Siapa Yang Tidak Kenal Profil K.H.J. Marsuki Mustamar Yang Seluruh Hidupnya Didedikasikan Untuk Perjuangan Hanya Karena Beda Pilihan Politik Menyumbat Jalan Pengabian Kata K.H.J. Imam Zazuli Dalam Keterangan Tertulisnya Jumat 29 Desember 2023 Menurut K.H.J. Imam Zazuli Muktamar Luar Biasa Atau MLB Seperti Yang Diakini Banyak Orang Adalah Pilihan Politik Tingkat Tinggi MLB Tidak Akan Pernah Dilakukan Sebelum Para Pengurus NU Diyakini Secara Mutlak Melakukan Pelanggaran Luar Biasa Muktamar Luar Biasa Dapat Pelanggaran Berat Terhadap Ketentuan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Jadi Dengan Banyaknya Dukungan Untuk C.H.J. Mustamar Yang Dicopot Secara Mendedak Dan Kijaj Jelas Ini Maka Tidak Tertutup Kemungkinan Khusiah Terancam Dilengserkan Lewat MLB Atau Muktamar Luar Biasa Altyazı